Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ikan hias Seperti kali ini teman teman Saya mau melanjutkan Karena kemarin saya upload Bagaimana cara Kotor arkenia Kali ini saya akan Memberikan tutorial Pada kalian Yang ingin Memisahkan cangkang Artemia dan artemianya Karena sesudah di kultur Itu harus dipisahkan dari cangkang Dan artemianya Oke lanjut Kita lihat Nah ini teman teman Ini adalah Hasil kultur artemia Yang kemarin saya upload Dan saya belum Mengupload Hasil jadinya Yang sudah jadi artemianya Itu kayak gimana Mungkin Bagi yang Belum tau itu Kalian teman Saran Jadi jika kalian Sudah mengukur artemia Selama 24 jam Kalian harus Mematikan Seperti ini Seperti ini Nah jika kalian sudah mengkultur artemianya Selama Selama Kurang lebih 24 jam Kalian harus Mendiamkan Hasil Portemianya Ini Selama Kurang lebih 5-6 menit Baru Kalian bisa Pisahkan cangkang Dan Artemianya Kalau kalian penasaran Ini telurnya Telur Dan ini Artemianya Belum kelihatan Ada cangkangnya Nah ini Artemianya Ini Krak Krak Bukan Ternyata Ini teman-teman Tuh Ini hasil Porto Artemianya Tuh Paling bawah Kecil gerak Krak Luar merah Banyak sekali Ini teman-teman Saya Cuman kultur Itu Seujung Sendok Nah Jika kalian sudah Mengkultur artemianya Selama 24 jam Kalian harus Mendiamkannya dulu Selama kurang lebih 6-5 menit Agar Si cangkangnya itu Naik Dan Artemianya Turun Kalau bisa sih Pakai lampu Gini nih Ke senter Di sini Senter Di bawah Ya biar Padah ke bawah Nah Biarkan si Cangkangnya itu Naik sendiri Teman-teman Tuh Terlihat gak Teman-teman Kita dekatkan lagi Ya Ini Dari Jum Ya Teman-teman Tidak Lihat Tuh Gerak Gerak Ya Tuh God Kenyai Gampang 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 Lihat Lihat Gampang Lihat ya jika nah ini tips nih teman-teman nih kalau misalkan kalian ingin artemian tetap hidup sampai satu minggu atau 4 hari kalian harus taruh artemiannya ini di tempat yang lebih besar teman-teman nih seperti ini 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 hasil foto saya yang minggu kemarin udah satu minggu ini ternyata masih hidup teman-teman tempatnya besar dan pakai air terlalu juga saya nih pakai aerator sama ini juga teman-teman tempatnya biar biar artemian tetap hidup dan bisa dipakai kalau misalkan saya lagi males bikin atau lagi enggak ada artemiannya saya belum beli misalkan jadi taruhnya disini teman-teman biar irit kadang-kadang harus satu hari bikin habis bikin lagi besoknya kadang nggak ada waktu ya mending taruh disini aja teman-teman jarak pada hidup jadi tinggal nyarokin aja nanti kita angkat yang ini ya teman-teman saya nunggu terus teman-teman menit oke teman-teman jika buka saya masukin sini yang saya pakai karingan ini teman-teman nih ini saya bikin dari bekas kaos yang lubangnya itu enggak terlalu besar biar si cangkang dan ini enggak mesah benar breaking aja kekasih kekasih ini kan karena saya mau di amat biar masih pada hidup jadi saya masukin sini aja teman-teman kalau misalkan bersari ada saring aja karena sisanya saya sayang buat besok jadi saya saringnya sedikit aja ini udah banyak teman-teman lihatnya udah banyak oke tahap terakhir nah ini adalah artemia yang tadi di saring atau teman-teman nih hasilnya termasukin ke dalam berayak ini ya biasanya sih saya enggak digini-gini teman-teman enggak di harus dipancing pancing dulu Tengah di pagi-pagi bagi rata pujuk bukan mungkin enggak Sudah? 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 Ini burayak. Burayak ini yang kita lihat masih ada nggak ini? Tuh, urak-rakan teman-teman. Burayak ini. Sudah? 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 Oke, sampai teman-teman. ____________________________ jou saya pertarikan cupang hias boleh tulis di kolom komentar dan nanti saya akan upload video lainnya Oke jangan lupa like dan komen dan subscribe juga terima kasih salam bye